Oke guys, balik lagi di Papio Channel Jadi kali ini kita akan membahas nih Sedikit membahas tentang jenis-jenis kulit Nah, disini kalian bisa lihat ya Kulit sapi itu pada umumnya banyak lapisannya Yang paling atas itu full grain, tengah-tengah top grain, yang bawah genuine leather Nah, yang paling atas ini adalah kualitas terbaiknya teman-teman Semakin ke bawah, kualitasnya semakin jelek Nah, salah satu jenis kulit full grain Yang top paling atas itu adalah jenis Crazy Horse teman-teman Nah, jadi ini saya ada contohnya yang kulit Crazy Horse Ini kulit asli ya teman-teman ya Asli produk lokal, buatan Garut Nah, jadi kulit Crazy Horse ini Ciri khasnya dia mudah tergores tuh Tuh Jadi memang bukan jelek kulitnya, tapi memang begini khasnya Kenapa? Karena ini lama-kelamaan dia akan terlihat vintage teman-teman Bagi kalian yang suka model-model vintage Nah, ini cocok nih ya kayak gini Walaupun dia tergores ini juga sebenarnya dia mudah hilang juga tuh Kalau kita lap-lap gini hilang Kenapa dia bisa hilang? Karena pada lapisan atasnya ini dia kasih wax Nah, wax itulah yang menghilangkan goresan-goresan seperti ini Selain itu ada juga contoh yang seperti ini teman-teman Ini kan walaupun warnanya beda Sebenarnya dia sama aja Ini sama-sama jenis kulit Crazy Horse Ini kalau kita gores ya tuh Dia kan mudah tergores Tapi kalau kita usap-usap seperti ini dia akan hilang lagi Karena waxnya menutupin Nah, kulit Crazy Horse ini adalah salah satu jenis dari full grain Atau bagian teratas kulit yang paling kuat teman-teman Jadi, kenapa dia dibilang Crazy Horse? Kuda gila Jadi, sebenarnya dia bukan dari kulit kuda ya Ini kulit sapi Karena dibilang Crazy Horse tuh Saking kuatnya ketahanan kulit ini teman-teman Biasanya dipakai untuk pelana kuda gitu kan Ataupun rompi-rompi koboy Nah, itu kan biasanya dari kulit jenis Crazy Horse Makanya dia disebut Crazy Horse kuda gila Karena ketahanannya yang gila-gilaan Dipakai untuk pelana kuda dan sejenisnya seperti itu Nah, jadi buat kalian cocok banget Yang seneng dengan model-model vintage tua Ini bahan kulitnya Kalau semakin tua Semakin lama penggunaan Dia akan semakin unik teman-teman Nah, salah satu jenis kulit yang top grain Yang full grain maksud saya Yang jenis teratas adalah jenis kulit pull up Jenis kulit pull up tuh biasanya tas-tas gitu sih Yang mengkilap-mengkilap ya Yang kulitnya mengkilap itu biasanya pull up Dan pull up itu juga yang biasanya sering diimitasi Kalau kulit Crazy Horse ini hampir Hampir gak akan mungkin orang mengimitasi ini ya Karena sulit dia mau mengimitasi goresan-goresan ini Makanya saya pilih yang Crazy Horse Karena gak ada imitasinya Beda dengan pull up Nah, oke guys Ini kenapa saya bilang jenis kulit pull up itu banyak yang imitasi Contohnya ini nih Jadi dia kayak kulit yang mengkilap Padahal dia bukan kulit ini guys Kenapa saya bisa bilang dia bukan kulit ini Lihat aja nih Lihat gak sih Ngelotok Ini plastik teman-teman Sama sekali bukan kulit Ngelotok Kalau pull up asli Kulit pull up yang full grain ya Yang bagian teratas, bagian terkuat Dia gak mungkin lecet gini teman-teman Tuh Loek kan Ini palsu Inilah pull up yang sering dipalsukan orang Beda dengan Crazy Horse Ini gak ada tipuannya guys Yang kayak gini gak ada imitasinya Bener-bener kalian pegang gini aja Kalian udah tau Ini pasti asli Kulit asli Full grain yang Crazy Horse Nah, lalu Di bawahnya ada top grain Saya gak ada contohnya top grain Sama satu lagi yang genuine leather Nah, ini saya ada contoh yang genuine leather teman-teman Ini jam fosil asli ya Bukan KWKW nih Ini fosil beneran Nah, disini ada tulisannya genuine leather Kelihatan gak sih? Tuh Tuh ya Ada tulisannya Ada embossed genuine leather Jadi genuine leather ini Kalau di Indonesia kan Artinya kulit asli Genuine asli Padahal sebenarnya dia bukan kulit asli juga Kalau kulit asli ini pure nih Yang Crazy Horse ini asli 100% Kalau genuine leather Dia di bagian bawah nih Bagian korium Large Collagen Bundles Ini kolagennya kulit Dicampur dengan imitasi teman-teman Nah, begitu Begitu ceritanya Jadi ini kulit Yang dicampur dengan imitasi Makanya dia sebut genuine leather Jadi kalian Kalau ngeliat genuine leather kayak begini Ini bukan kulit asli ini ya Ini kulit Kulit bagian kolagen Yang dicampur dengan Ya plastik Imitasi Sintetis Nah, kalau ini Ini model-model pull up nih teman-teman Tuh Tapi ya ini palsu Murahan ini harganya nih Tuh Kelihatan banget jelek Palsunya Ini kan kayak gini nih Inilah bentuk-bentuk pull up imitasi Kalau yang asli Crazy Horse Seperti ini Nah, sama satu lagi nih Crazy Horse juga nih Dompet ini Ini kualitas kulit terbaik Yang full grain Jadi kalau kalian mau pilih kulit asli Lebih mudah kalian cari yang tipe Crazy Horse Karena Ngedeteksi asli palsunya gampang Kalau ini jelas palsu ya Ini juga palsu nih Oke Sekarang pertanyaannya Apakah kulit Crazy Horse ini Perlu mendapatkan perawatan khusus Ya sebenarnya kulit ini kuat guys Gak perlu kalian rawat-rawat Juga pasti tahan dia Cuman Namanya kulit asli ya Wax Lapisan waxnya itu kan Lama-kelamaan akan menghilang Akan pudar Nah, kalau wax Wax itu kan pelapis ya pelindung Kalau misalnya dia Hilang Ya kalian perlu waxkan lagi lah Ada kok banyak dijual wax untuk kulit Dan juga kalau seandainya basah Harus cepat-cepat dikeringin Karena kalau gak dikeringin Dia akan berjamur teman-teman Jangan sampai basah Beda kalau plastik kayak gini ya Mau basah ya basah aja Orang plastik kok Ini juga plastik Sama satu lagi Ciri khas kulit asli itu Kalau dibakar Baunya gosong Cuman ya Saya gak bakarlah Sayang Ini kulit asli kok Oke Jadi Gitu aja teman-teman Review kulit Crazy Horse Semoga kalian mendapatkan Informasi tambahan ya Tentang jenis-jenis kulit Ingat nih Yang genuine leather Sebenarnya bukan genuine ya Campuran antara kulit Yang bagian terbawahnya Dengan Imitasian Gitu teman-teman Sayang gak ada juga Contoh yang full up ya Cuman ada contoh yang Crazy Horse aja yang asli Sama genuine leather Oke gitu aja Vlog Papiat malam ini Semoga bisa memberikan informasi Buat kalian Jangan lupa untuk klik Subscribe Like dan share video-video ini Ke teman-teman kalian Terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax